Mobil buatan anak negeri kini kembali muncul untuk bersaing setelah mobil SMK yang dibuat dari tangan siswa SMK di Solo kini pembuatan mobil rakyat tercipta oleh Dasep Ahmadi, 42 tahun, pemilik PT. Salimas di Jalan Jati Mulia no. 56 RT2 RW1, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Mobil untuk alangan menengah ke bawah ini diberi nama Mobira atau mobil rakyat dengan harga dipatok sebesar Rp38 juta. Menurut Ahmadi, yang merupakan insinyur mesin lulusan ITB ini, mobil yang diciptakannya berkapasitas 3 orang, termasuk sopir. Bentuknya mirip seperti mobil kancil yang terkonsep city car, yaitu mobil idaman perkotaan. Dengan memiliki kapasitas mesin sekitar 150 cc, SHHC 4 tak ini mampu berlari mencapai 70 km per jam di trek lurus. Ahmadi mengatakan ketangguhan mesin mobil ini sudah teruji, mulai dari tanjakan sampai bermanuper di jalan raya yang bergerak dengan begitu lincah dan cepat. Ahmadi menjamin ketahanan mobil ini bisa sampai puluhan tahun karena bodi repairnya berbahan aluminium hampir 90 persen, sehingga akan lebih tahan lama. Kemampuannya membuat mobil rakyat diperoleh berkat pembekalan pengetahuan selama 6 tahun bekerja di Astra International sebagai chip engineering. Dasheb Ahmadi pernah mendapatkan dua penghargaan, yaitu penghargaan Rintisan Teknologi Industri pada tahun 2010, yang diberikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka. Penghargaan lainnya diberikan oleh mantan Presiden B.J. Habibie di BPPT pada tahun 2009, atas keberhasilannya membuat dan memproduksi sendiri mesin perkakas. Dari Depok, Angga Pak Lepi, Poskota TV melaporkan.